Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lagi cari casing putih cantik bersih dan montok eh nggak maaf dong maksudnya enak dilihat manis nggak bosen nih alah kebanyakan nah casing satu ini mungkin bisa jadi pilihan dan satu hal lagi harganya terjangkau Widih hidaman banget nih cantik enak dilihat hemat bini idaman anu casing idaman tapi ada tapi-nya nih jangan lupa untuk dukung terus channel ini sampai menuju angkasa biar saya semakin bahagia cita-cita dan impian saya segera terlaksana Amin Venom RX XS White dengan harga 450.000 rupiah XS merupakan versi mini dari Excel ya yang jelas bukan as ataupun IM3 karena ini casing bukan operator seluler harga yang warna putih lebih mahal dibandingkan yang warna hitam mungkin karena menjadi putih butuh perawatan namanya versi mini motherboard yang dipasang mantok di ukuran ematik dan minitik jangan sampai salah beli biar enggak rugi dus dari casing Venom ini bentuknya hampir persegi ya gimana yang ngomongnya ya lihat aja sendiri di dus bagian depan udah kelihatan bentuk casingnya gimana terus beberapa fitur dari casing ini bagian depan sama belakang informasinya sama aja ya untuk lebih detail lagi informasinya ada di bagian samping di sini kalian bisa lihat spesifikasi casing ini secara keseluruhan dari jumlah kipas ukuran kipas yang bisa dipasang kemudian support radiator 240 mm baik atas maupun bawah eh samping juga panjang riga maksimal 340 mm dan tinggi cooler prosesor maksimal 155 mm ya cukup baik spek casing ini kalau melihat harga yang diberikan setelah dikeluarin dari tempatnya ya Widih cakep nih casing pada bagian depan itu nembus sampai kebelakang ya karena bagian depan udah temperate glass dan bukan tempat naruh kipas lagi jadi bisa kelihatan ampi bagian dalam di bagian depan pojok kanan bawah ada tulisan Venom RX nih kalau tulisannya ditutup orang bakal ngira casing ini liandli lanjut ke bagian samping casing ini karena depannya tembus pandang jadi terang-benerang sampai dalam-dalamnya mirip rumah kaca sih tapi sayang banget ya dari sini kita bisa lihat kalau casing ini enggak kasih bonus kipas satupun Oke kita buka dulu nih baut pengunci kaca casing ini tinggal diputer-puter pakai tangan awalnya sih saya pegangin ya penutup kacanya takutnya jatuh dan wow magiccom anu magic nggak jatuh ternyata kacanya itu ditahan oleh bodi atas casing yang sengaja dibuat melengkung nah buat bukanya mesti digeser dikit ya terus tarik bagian bawah begitu pun juga dengan memasangnya tapi mohon maaf banget nih saya lupa buat memvideokan saat-saat menegangkan tersebut maksudnya saat membuka penutupnya karena casing ini dibagi dua ruang kita jelasin ruang pertama dulu yang ditempatin sama motherboard dan kankawan kipas atau liquid cooler di bagian samping kanan ini buat naruh dua kipas egghouse ya ukuran 12 cm pada bagian bawah juga bisa dipasang dua kipas intik terus di bagian atas dua kipas egghouse dan satu lagi kipas di bagian belakang sama juga ya untuk egghouse total 7 kipas 12 cm bisa dipasang dan bisa kalian lihat nih bau dudukan pengunci motherboard udah terpasang di tempatnya untuk lubang kabel manajemennya ada di bagian atas dengan jarak yang cukup baik ya ada juga yang di samping ada juga yang di bawah ini posisi motherboard enggak dimentukin sampai bawah karena buat space atau lubang kabel manajemen dan juga ruang kipas dan huri dapat bungkusan yang isinya buat mendukung pemasangan casing pada bagian belakang kelihatan ya kalau casing ini lebih lebar dibandingkan casing pada umumnya ayo kenapa seperti yang saya jelasin di awal ada dua ruang kalau dilihat dari belakang ini jelas banget ruangannya satu khusus motherboard cooler dan VGA satunya lagi khusus power supply dan harddisk Oke ada empat slot ekspansi dan tambahan kecil di bawah kemudian ruang power supply dan ruang harddisk yang dikasih ventilasi buat copot penutup ekspansi di casing ini gampang banget ya karena bahannya enggak keras-keras banget ya tapi yang nggak lembut-lumbut juga ya sedang-sedang aja ya Oke lanjut kita masuk ke bagian samping tempat kabel-kabel diumputin kelihatan ya ada dua ventilasi udara lagi nih di bagian penutupnya satunya buat power supply ukuran kecil satunya lagi buat dua kipas dan setelah dibuka beginilah ruang kabel manajemen sekaligus tempat power supply harddisk ataupun SSD ayo harddisk nya ada dimana nih gandul bos kata-katanya kok enggak enak banget ya ternyata kita kasih tahu nah kabel-kabel bagian depan udah full hitam ya tapi kalau seandainya dibikin putih apa enggak makin cantik nih Ayo coba besok yang putih nah ini dia nih tempat naruh harddisk yang model yang memang menggantung bagaikan cinta yang digantung alah ada dua baut pengunci buat melepas bracket harddisk ini ya kalau udah dibuka bautnya tinggal diangkat karena memang ada dua kaitan besi jadi enggak ngandelin dua bot aja nih biar bracketnya nempel ke casing pas dibawa harddisk inilah tempat power supply dipasang kemudian dibawah power supply itu masih ada space ya spasinya tipis banget ya buat kabel-kabel front panel tentunya lanjut ke bagian atas casing kalau dengan kondisi begini ini kalau dilihat kok bentuknya macam tipi jadul ya Iya enggak sih karena memang hampir mengotak bentuknya gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas seorang gara-gara ingin memikat burungnya yang di bagian atas ya seperti biasa ya ada das filter yang nimpelnya pakai magnet dan bagian atas ini mentok dipasang kipas ukuran 120 mm kali dua disini juga ada tombol power lampu indikator tombol restart dua kali USB 2 kosong audio dan satu kali USB 3 kosong Oke lanjut ke bagian bawah dari casing ini pada bagian kaki-kaki casing ada empat busa warna hitam buat nahan casing biar gak gampang geser tapi bahannya rada tipis ya ya namanya sesuai harga sih yang penting masih dikasih daripada enggak sama sekali bener apa betul selain itu kelihatan juga ventilasi memanjang buat kipas narik udara seger dari luar lantas gimana nih pemasangan perangkat di casing Venom MRXXY ini bisa dibilang enggak ada kendala ya dari pemasangan backpanel terus motherboard kemudian power supply hard disk begitupun juga lima kipas pada casing ini kan bisa tujuh bos Iya tahu tapi duitnya dari mana coba sanggupnya cuma lima maling itu yang duanya lagi nunggu dana ada nih enggak semuanya harus dipaksain Bro cuma satu sih yang bisa saya kasih saran ke kalian sebelum pasang perangkat ke dalam casing fenomen ini ada urutan pemasangan nih biar enggak susah contohnya yang pertama yang kalian atur itu harusnya kabel-kabel front panel macem USB audio atau on-off itu kalau posisinya ada di bawah ya Kenapa karena lubang kabel manajemen di bagian bawah casing ini memang enggak ketutup sama power supply tapi kalau kondisi power supply udah kepasang Widih susah bro buat ngeluarin kabel ini taulah sendiri kalau tangan cewek harusnya masih masuk ya lah kalau cowok paksa deh meraba-raba biar kabelnya keluar dari lubang manajemen barulah kalian bisa pasang power supply kipas motherboard dan VGA rapikan terlebih dahulu kabel-kabelnya dan paling terakhir adalah pasang hard disk ataupun SSD SATA tapi kalau mau tanpa urutan ya lanjut aja brutal aja masang Nah untuk merapikan kabel di casing ini jangan sampai di bagian belakang kipas ya karena enggak enak dilihat jadi usahakan ruang dekat power supply itu dimaksimalin sebisa mungkin buat menghindari kabel kelihatan jadi kelihatan clean gitu loh dan terus terang saya suka melihat casing random satu ini rapi tapi yaitu sih mesti urut-urutan buat pasang perangkatnya dan bisa dilihat sendiri ya kondisi kabel manajemen area belakang dan juga area depan gimana cukup menarik bukan oke saatnya kita pamer nih eh hidupkan dan wih cakep ya andai kipasnya air GB lebih cakep lagi nih karena bisa disesuaikan warnanya dengan hati yang sedang gelisah dan saran saya ini buat Venom untuk kasih dua opsi ya harusnya casing non-fan dan satunya lagi dengan bonus 7 fan dengan harga beda pastinya biasanya kalau casing bonusan dari update itu lebih murah ya dibanding kita beli lagi nih kesimpulannya kalau menurut pandang saya casing ini cukup enak dilihat susunan kabel manajemennya cukup baiknya untuk harga di kelasnya harga yang tergolong bersahabat ya walaupun kalian harus keluar lebih tambahan lagi nih buat beli kipas kekurangan yang cukup dirasa di casing ini bahannya tergolong tipis hanya bisa dipasang satu harddisk dan satu SSD enggak bisa lebih tanpa satu bonus kipas pun di dalam paket penjualannya ya oke guys sampai disini aja dulu bahasan casing murah meriah dari Venom seperti ini jangan lupa untuk subscribe like dan seri makasih udah mampir ke NK channel sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.